Pemeriksa Kepala BNPB, Light Jenten Isu Haryanto mengatakan BNPB menyiapkan tenda-tenda pengungsian dan posko-posko penanganan di 4 titik untuk korban gempa Cianjur, Jawa Barat. BNPB juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani korban gempa Cianjur. Sekarang yang lagi diprioritaskan karena juga tim evakuasi tetap masih berjalan, kita pun mulai menyiapkan tempat-tempat pengungsian bagi masyarakat, khususnya melewati malam ini. Semua sudah didirikan tempat-tempat pengungsian dan posko-posko. Untuk posko-posko penanganan ada 4 titik, ada tempat-tempat pengungsian, ada yang besar didirikan juga di depan pendopo. Kemudian juga kami mengirimkan tenda-tenda besar dari BNPB, ada 47 tenda yang ukurannya, satu tenda bisa muat 30-50 orang. Kemudian juga malam ini juga jam 7 nanti kami akan rapat koordinasi dengan KL terkait, ada Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian-Kementerian Lembaga lainnya termasuk dari unsur TNI dan Polri, untuk memetakan dan mensinergikan langkah-langkah dan kebutuhan-kebutuhan sarana-prasarana yang dibutuhkan di tempat bencana. Seperti contoh BNPB punyanya tenda-tenda besar untuk pengungsi dalam jumlah 30-50 orang, tetapi seperti Kementerian Sosial punya tenda-tenda keluarga yang bisa diisi 3-4 orang. Ini juga kami kerahkan semua, sehingga nanti masyarakat di Kabupaten Cianjur yang bersedia untuk ditampung di tempat pengungsian, semuanya masuk ke tempat pengungsian. Tetapi mungkin ada satu, dua, atau beberapa yang ingin tetap di dekat rumahnya masing-masing, yang terkena dampak, karena mungkin banyak harta benda yang masih bisa diselamatkan, itu pun kami lajani dengan menyiapkan tenda-tenda keluarga. Kemudian logistik, kami juga cek ke sana, bawa dapur-dapur umum, ini juga sudah beroperasi, dan ini kebutuhan-kebutuhan tambahannya, besok juga kami akan drop, kami bawa logistik untuk memenuhi kebutuhan daripada para pengungsi yang tinggal di pengungsian. Termasuk juga operasional kegiatan dalam evakuasi dan pelayanan daripada pengungsi. Untuk jalan-jalan yang ada yang rongsor, Kementerian PUPR juga sudah mengerahkan beberapa alat ke sana, dan untuk membantu pendistribusian logistik, apabila ada tempat-tempat yang terisolir, ini juga kita sudah siapkan helikopter. Artinya, semuanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi ini betul-betul tertangani dengan baik. Tentu saja ini tidak bisa sempurna dalam hitungan jam, pasti ada kekurangan dan kelemahan, ini akan kami perbaiki sehingga semakin lama, semakin baik, dan semakin sempurna.